Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua yang ada disini sehat semua ya. Saya Rauh Surabra Raja senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Semangat harus semangat ya. Pemirsa saya pengen tanya nih kepada Anda kapan terakhir kali Anda mengetahui tekanan darah Anda? Ayo kapan terakhir kali Anda detensi? Takutnya tekanan darah Anda di atas dari 120 per 80 itu adalah angka tekanan darah yang normal ya. Hati-hati dengan hipertensi buat perempuan ini bisa terjadi ya pada saat keadaan sedang hamil. Dan hati-hati jika pada saat hamil punya hipertensi ini bisa membahayakan ibu dan juga bayi yang dikandungnya. Contohnya adalah narasumber kami kali ini namanya Ibu Ratna ya. Beliau ini menderita hipertensi ya pada saat kehamilan anak kedua. Beliau ketakutan, khawatir terkena strok gitu dan juga memang ditambah dengan kolesterol yang tidak kunjung terkendali. Waduh hati-hati bagaimana kabarnya saat ini? Kalau saya lihat sih kayaknya beliau sehat. Apa-apa di Ibu Ratna? Sehat luar biasa. Cantik segar sekali. Terima kasih telah hadir Ibu. Lihat ada Mas Boika. Apa kabar Mas Boika? Sehat? Mas Boika, Abidina apa kabar? Alhamdulillah sehat Renal. Ibu Ratna? Jadi baru tahu punya hipertensi waktu hamil anak kedua usia 46? Iya. Sebelum-sebelumnya nggak ada? Belum. Nggak ada tuh nggak pernah periksa? Nggak, memang selalu periksa. Berapa waktu itu Bu tekanan darahnya? Sampai 190 per 110, 180 begitu. Paling tinggi pernah 190? Iya. Yang terasa apa Ibu? Tengku ini kaku gitu kan. Ibu takut akan strok? Takut akan strok. Pernah ada pengalaman sebelumnya siapa mungkin Ibu di sekitar Ibu? Orang tua saya strok. Oh, ada contoh orang tua. Iya. Jadi memang Ibu punya riwayat hipertensi di keluarga? Iya, keluarga mama saya. Ditambah pada saat itu sedang mengandung anak kedua. Itu rasanya gimana Bu? Ya takut, takut. Itu kalau nanti melahirkan, nggak sadar diri gitu kan. Takut juga keguguran kan gitu. Hipertensi Ibu punya? Nah, kok ditambah sama kolesterol? Tinggi juga Bu? Sempat sampai 260-an gitu. Ibu masih ingat nggak terakhir kapan kolesterol dan hipertensinya tinggi? Sesudah melahirkan anak saya. Anak usianya berapa sekarang? 10 tahun. Berarti sekitar 10 tahun atau 9 tahun yang lalu gitu ya? Iya. Usaha apa saja yang Ibu lakukan untuk menjaga tensi dan kolesterol terkendali? Ya, setiap hari saya memang suka olahraga. Good. Nah, jadi saya suka jalan paling tidak satu jam, satu hari. Makannya bagaimana? Karena biasanya dari situ tuh kolesterol sama hipertensi ya. Sudah lama nggak makan santan, sudah lama mengurangi gula, garam juga tidak lagi. Ya, dari informasi yang kami dapatkan Ibu sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu? Ya, sudah menggunakan teknologi laser itu dari tahun 2019. Berkenalan dengan teknologi laser dari siapa Bu? Tahu dari siapa tuh? Suami saya yang beli. Jadi, dia bilang, nah ini udah aku beli. Pakai lah katanya. Saya pikir, aku coba dulu lah ini kok tanganku kok apa gitu ya. Semutan gitu kayak kebas gitu kalau saya pakai. Kok enak ya pikirku? Lama-lama, ya kok ilang apanya gitu. Apa kebasnya ilang gitu kan? Setelah menggunakan teknologi laser, apa kabarnya tensi dan kolesterol yang tinggi itu? Tensinya 130 per 80, kadang per 70 gitu lah. Tapi gak pernah lagi lah, data 140 gak pernah lagi. Kolesterolnya? Kemarin baru saya presa 185. Bisa turun lagi Bu? Bisa. Harus bisa. Seneng ya? Iya, seneng sekali kalau saya lihat ini bagaimana ekspresi wajah ibu cerah, bahagia ya. Gak ada kelihatan bekas hatwa sedang sakit gitu ya. Jadi happy banget. Jadi kalau ini sih kelihatannya kualitas darah-mum darahnya baik nih ya. Tapi kan sempat juga hipertensi pada kehamilannya sampai 190. Sebahaya apa? Tensi tinggi pada saat kehamilan? Tensi tinggi pada saat kehamilan gini, jadi ada orang wanita yang memang tadinya tensinya normal, kemudian pada saat hamil dia naik dengan darah, terutama ada kehamilan di atas 5 bulan. Nah ini sebenarnya kita sebut sebagai preeklamsi. Ya preeklamsi, satu kondisi yang terjadi hanya saat hamil. Tapi setelah melahirkan, kalau memang masih tinggi, nah ini yang harus hati-hati. Jadi ya artinya untuk yang hamil, kalau tensi tinggi, ya ini tetap harus waspada setelah melahirkan. Kalau ibu tadi bicara mengenai tadi ada kesemutan, kemudian tensi yang tinggi ya, kemudian ada, ya ini faktor usia juga karena ibu sudah masuk usia menopos. Kualitas darahnya, kualitas mudah darahnya ini akan menurun memang. Nah dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat. Tadi ibu makannya udah bagus. Menjaga makan, olahraganya sudah oke. Faktor stresnya juga sudah dikontrol ya ibu ya. Rajin periksa ke dokter juga dan ditambah dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini meningkatkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah ibu. Termasuk tadi keluhan yang kalau darah kental nih, salah satu keluhannya adalah kesemutan. Karena sirkusi darahnya tidak begitu lancar. Biasanya kesemutan juga disebabkan juga karena fungsi-fungsi ototnya sudah mulai semakin menua. Nah teknologi laser ini ibu ya, yang terbaru itu juga ada yang namanya teknologi NMES. Atau yang disebut dengan neuromuskuler elektrikal stimulation. Jadi selain nanti itu adalah darah dan pembuluh darahnya diperbaiki oleh si teknologi laser tersebut. Tetapi juga diperbaiki adalah juga fungsi syaraf dan otot-ototnya. Karena ini berkaitan erat. Ini adalah otot orang muda ya. Tetapi semakin menua, maka otot-otot itu akan mengecil. Seperti ini. Dia tidak mengurangi daripada bentuknya, tetapi di dalam otot-ototnya itu mengecil-mengecil. Nah inilah yang dibantu sehingga kondisi otot maupun persyarafannya baik dan tetap bisa aktif sampai usia tua. Seperti itu. Jadi NMES ini merangsang nih, jadi dibantu dengan elektrik. Kalau bisa kita melatih otot kan dengan olahraga, dengan bergerak. Nah ini beberapa kondisi yang memang tidak bisa melakukan gerakan secara sendiri. Dibantu dengan elektrik ya. Dirangsang untuk otot itu bisa normal atau baik kembali. Oke. Jika Anda penasaran bagaimana cara kerjanya teknologi laser dan teknologi NMES ini, kita akan gali lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Kemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Ibu Ratna. Ibu Ratna ini tahu punya hipertensi yang kedua punya kolesterol tinggi. Tidak ingin terjadi ada komplikasi ya, karena memang di keluarganya pun riwayat hipertensi tinggi ya Bu ya, dari keluarga ya. Nah makanya beliau merubah gaya hidupnya makan, dijaga, olahraga rutin, dan menggunakan teknologi laser. Dulu sebelum menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya tinggi. Pernah mencapai angka 190. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang angkanya berapa boleh tahu? 130. Oke. Paling tinggi 140. Sebelum menggunakan teknologi laser, yang terasa apa Bu? Saat tensi tinggi atau kolesterol tinggi? Tengku ini kaku. Ya di sinilah, pegel-pegel di sini. Pegel-pegel. Ada terasa pusing juga mungkin? Kalau pusing sih enggak. Justru itu yang berbahayanya adalah ketika tidak memberikan gejala. Merasa kita baik-baik saja, merasa kita sehat-sehat saja, tiba-tiba komplikasi. Nah, itu yang ditakutkan betul ya, Ronald ya. Jadi ini pemirsa saya mau jelaskan dulu mengenai bahayanya hipertensi dengan kolesterol tinggi terhadap kualitas darah dan pemuda darah kita. Ini adalah aliran darah yang memperdarahi organ vital kita, yaitu otak. Jadi otak ini memang dia perlu nutrisi, perlu oksigen, terus menerus setiap saat. Tapi kalau kemudian ada hipertensi dan ada kolesterol, hiperkolesterol, maka dia akan risiko terjadi penyumbatan. Penyumbatan itu terjadi oleh karena tadi ini, ya terjadi kerusakan karena tekanan darah yang tinggi, itu akan memberikan, jadi kayak dihantam terus pemuda darahnya, ya karena dia tekanan tinggi, akan menyebabkan kerusakan pada endotel disertai dengan adanya pembentukan atherosclerosis. Dan ini kalau terjadi di otak, maka akan terjadi kerusakan pada bagian otak-otak tertentu. Dan ini yang disebut dengan stroke. Kalau dia terjadi di jantung, bisa terjadi penyempitan pada jantung. Kalau terjadi di ginjal, bisa juga kerasakan pada ginjal. Nah, teknologi laser ini akan membantu darah yang kental, ini akan menjadi lebih terurai lagi. Dengan teknologi laser, maka kumpalan-kumpalan darah tadi akan diurai, yang disebut dengan anti-aggregasi trombosit. Darahnya akan menjadi lebih encer, kemudian dia aliran darah akan menjadi lebih lancar. Dan ini akan membuat sirkulasi darah kita menjadi lebih baik, terutama untuk otak tadi. Ditambah dengan teknologi laser, ini juga meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide adalah suatu zat yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis. Kualitas pembuluh darahnya, kualitas darahnya akan menjadi lebih baik. Ya, jadi tekanan darahnya bisa terkontrol, bisa terkendali tekanan darahnya, dan juga bisa mencegah untuk jangan sampai terjadi komplikasi. Itulah yang terjadi di tubuh ibu, bagaimana teknologi laser membantu mengontrol tekanan darah dan kolesterol ibu. Gitu, pemirsa. Tapi jangan lupa juga, pemirsa, bahwa teknologi laser itu kan berkembang terus. Kalau kita sekarang ini sudah dipadukan lagi dengan namanya teknologi NMES. Apa sih teknologi NMES ini? Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah gambar daripada otot yang paling sebelah sana itu adalah otot yang sehat. Dia berkembang dengan baik. Namun, seraya bertambahnya usia atau adanya penyakit, data di stroke, maka otot-otot ini menjadi lemah. Mengecil. Melemah, disitulah dibutuhkan yang namanya teknologi NMES. Teknologi NMES ini sudah berkolaborasi ya dengan teknologi laser tadi, karena didapatkan dalam satu alat. NMES itu adalah kepanjangan N-nya adalah Nero, M-nya adalah Muskuler, E-nya adalah Electrical, kemudian S-nya adalah Stimulation. Jadi, yang namanya Nero dan Muskuler, saraf dan otot, distimulasi dengan gelombang elektrik, seperti tadi. Ya, tuh. Dia terjadi pergerakan. Maka, si otot tersebut akan memberikan sinyal ke otak. Eh, ini sudah bergerak, ini ototnya ini. Sarafnya sudah mulai aktif. Maka, otot mengirimkan sinyal kembali kepada otot tersebut, agar bisa lebih baik lagi digerakannya secara mandiri. Nah, itulah yang namanya teknologi NMES yang tentu saja, Pemirsa, sangat-sangat baik kalau dikombinasikan dengan teknologi laser. Si otot itu, ketika bergerakan membutuhkan energi, dia akan mengambil lemak yang ada di darah, kolesterol, untuk diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Penurunan kekentalan darahnya. Artinya apa? Artinya teknologi yang tadi, agregasi, kemudian fibromyalisis, ditambah dengan teknologi NMES, membantu aliran darah menjadi lebih lancar. Dan harapannya nih, yang sehat, kita harapnya tetap sehat nih, yang tensi yang masih normal, masih terkendali, itu masih mencegah. Jadi itu pencegahan. Kemudian kalau memang dia sudah mengalami masalah dengan tensi yang tinggi tadi, itu bisa akan kita kendalikan. Tentunya dikombinasi ya, dengan pola hidup sehat, dengan melakukan medical check-up, kemudian mengikuti saran-saran dokter, ya kemudian berikutnya kalau yang sudah mengalami komplikasi, terjadi kelemahan ototnya, dan ini bisa direhabilitasi dengan, dibantu dengan NMES tadi. Nah Pemirsa, untuk Anda, mungkin Anda juga sama seperti Ibu Ratna, punya hipertensi, punya kolesterol, apalagi mungkin ditambah punya gula, punya diabetes, jangan anggap remeh hal tadi ya. Gunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Sekarang dua teknologi canggih ini ada dalam satu alat. Alatnya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Mas Panji silahkan. Pemirsa tidak bosan-bosannya, kami mengingatkan kepada Anda betapa bahayanya hipertensi. Karena apabila tidak terkendali, bisa menyebabkan banyak komplikasi. Mari bersama kita upayakan untuk mengendalikan tekanan darah dengan cara mengubah pola hidup, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Apalagi sekarang teknologi laser hadir dengan tiga warna laser, merah, biru, dan juga kuning. Merah manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan cara membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, dapat juga membantu mengurangi gula darah yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Warna biru manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi dan juga bersifat antiperadangan. Dan yang warna kuning manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan untuk membantu melengkapi upaya hidup sehat kita, kita harus memahami bahwa dengan bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh kita lambat laun akan menurun. Termasuk mengenai otot kita, yang jika kita tidak latih, maka akan dapat mengalami penyusutan otot. Padahal otot merupakan bagian yang penting dalam tubuh kita, supaya kita bisa bergerak untuk menopang tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting adalah otot merupakan bagian dari tubuh yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Oleh karena itulah, kita bisa menggunakan teknologi Enmesh, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang nantinya akan dapat membantu melatih otot kita untuk bisa membantu merangsang kontraksi otot dan juga membantu pencegahan penyusutan otot kita. Dan Anda bisa menggunakan alat kesehatan yang tepat keluarga terbaru dari Dr. Laser, yaitu Akulaser. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low-level laser dan juga teknologi Enmesh. Untuk penggunaan Akulaser juga serupa dengan Dr. Laser. Cukup Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning akan menyinari pembulu darah nadi kita. Supaya aliran darah lewat bisa menyerap energi laser di bawah ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Untuk teknologi Enmeshnya, Anda juga bisa menggunakannya pada lokasi atau area otot yang membutuhkan. Ambil handphone Anda, Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Akulaser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tempat hidup sehat masih bersama Ibu Ratna disini yang berbagi kisah kepada kami disini bahwa Beliau pernah mengalami hipertensi, tekanan darahnya pernah mencapai angka 190 pada saat kehamilan anak kedua di usia 46 tahun. Memang itu bukan usia yang muda untuk hamil ya. Masalahnya adalah ketika sudah melahirkan, tekanan darahnya masih tinggi. Ditambah beliau juga mengaku punya kolesterol yang tinggi. Ditambah lagi dengan riwayat keluarganya yang memang punya turunan hipertensi. Betul Ibu? Betul. Ya oleh karenanya Ibu Ratna tidak mau menunda waktu, merubah gaya hidupnya, olahraganya rutin, jalan kaki ya Bu ya. Iya. Di rumah aja tuh biasanya tuh Bu? Pergi ke lapangan olahraga. Terus apa lagi olahraganya Bu? Senam. Senam. Makanannya gimana sekarang? Makanannya sekarang sudah banyak saya kendalikan, santan sudah saya, sudah lama nggak makan santan, lemak-lemak saya sudah nggak lagi. Olahraga rutin, makanan dijaga ditambah dengan menggunakan teknologi laser, betul Ibu ya? Iya, teknologi laser yang saya pakai. Sebelum menggunakan teknologi laser, yang terasa apa Ibu? Kangan ini suka kaku-kaku, jadi kadang-kadang kebas gitu kan, kalau udah kebas itu kan rasanya nggak enak ya. Sakit gitu ya. Nah, di sini kaku-kaku. Kaku-kaku, karena emang tensinya tinggi. Iya, tensinya tinggi. Karena emang kolesterolnya juga tinggi. Kolesterolnya juga tinggi. Oke, setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa yang Ibu rasakan? Ngilu-ngilu, pegal-pegal itu yang khususnya yang dipunda dan di jari-jari ini hilang. Kolesterolnya sudah turun terus? Sudah turun. Sudah turun terus ya Bu ya? Yang paling penting adalah ucapan lagi terima kasih buat sang suami yang sudah memberikan teknologi laser kepada Ibu. Coba disapa dong, suami tercintanya bilang terima kasih. Halo, Papi, terima kasih untuk teknologi laser yang sudah dibelikan, sehingga aku menjadi sehat kembali. Mungkin selama ini Anda sudah sering ngasih hadiah, tas, baju, perhiasan. Mindsetnya coba kita rubah. Jadi kalau memberikan sesuatu untuk istri itu berikan yang terbaik, terutama untuk kesehatan itu sangat disukai oleh istrinya tentunya. Nah, ini untuk teknologi laser ini sekarang juga sudah ada yang terbaik dengan tiga warna laser. Jadi sudah ada tiga warna, ada warna merah ini untuk meningkatkan kualitas darah kita, kemudian warna biru untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah, dan warna kuning ini yang disebut dengan happy light. Jadi membuat lebih happy, lebih enjoy, lebih nyaman, lebih santai begitu ya. Jadi kombinasi tiga warna ini akan meningkatkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita, juga menurunkan faktor stres ya, faktor ini supaya lebih baik lagi. Nah, usia ibu kan sekarang sudah masuk di usia-usia menopos, ya ini sering nih masalah menopos tuh lemas, nggak pilih tenaga, ini dengan teknologi laser ini ibu sudah jadi lebih bertenaga lagi, karena dia mengaktifkan mitokondria yang membuat energi kita menjadi lebih baik. Kemudian sendi-sendi nih ya, sering masalah nih wanita menopos, sering ngilu, sering ngilu. Teknologi laser ini juga dengan tiga warna tadi itu akan mengoptimalkan sendi-sendi kita supaya lebih nyaman lagi. Memasuki usia menopos itu memang tidak mudah ya, banyak wanita-wanita yang memang secara fisiknya menurun. Karena apa? Karena yang namanya pembuluh darah dan darah itu semakin kental, karena estrogennya kan sudah hadis ya. Nah, pembuluh darah dan darah itu yang mengakibatkan berbagai macam komplikasi kelaknya. Hipertensi, hiperkolesterol ya, ketika memasuki usia 40 tahunan ke atas sudah terjadi. Tetapi dengan tadi dikatakan oleh Mas Boy tadi bahwa ada tiga sinar laser sudah membantu dada pembuluh darah. Ada lagi satu teknologi yang digabungkan dalam satu alat, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi, saraf pada orang-orang menopos ini, karena tadi pengentalan darah dan kurangnya estrogen ini kan sudah mulai terganggu. Dengan diaktifkannya teknologi NMES bersama-sama dengan teknologi laser ini, maka kolesterol lemak itu akan diubah oleh otot itu menjadi tenaga. Ya, akibatnya apa? Pengentalan darahnya juga menjadi lebih baik, kadar kolesterol lemaknya juga turun, tapi yang terpenting adalah otot-ototnya tetap berkembang di usia menopos ini. Dan ketika ototnya berkembang, dia juga mengakibatkan ibu kelihatannya lebih segar. Jadi, menopos itu sekali lagi bukan penyakit ya, Pak Bisa ya. Bukan penyakit. Menopos itu bukan penyakit ya, ibu ya. Jadi, kalau pada suami, istrinya sudah masuk ke usia menopos, waduh, istri saya sudah berhenti segalanya. Tidak, itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari kehidupan yang baru ya. Dan untuk supaya hidup baru ini tetap produktif, tetap bisa sehat. Nah, salah satunya tadi merapkan pola hidup sehat dan dikombinasikan dengan teknologi laser dan ditambah dengan NMES tadi. Jadi, lebih sehat pelu darahnya, kualitas darahnya, dan ototnya. Jadi, tampilannya tetap lebih menarik. Nah, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, sudah banyak. Ibu Ratna salah satunya. Nah, ini ada kisah dari masyarakat lainnya. Gulanya naik turun, naik turun. Gulanya kolesterolnya naik terus. Nggak ada turunnya. Tensinya juga begitu. Naik turun, naik turun. Kalau jalannya capek, mas, itu suka megap-megap gitu loh. Terus, ini dadanya sakit. Tengkoknya juga sakit. Sering masuk angin. Pokoknya nggak enak dah. Aduh. Banyak sekali. Semua anak saya juga ngomong begitu. Dia bilang, tidurku jadi enak, bu. Saya sendiri pun begitu. Tadinya saya tuh rasa baal-baal ini. Tapi, Alhamdulillah, begitu saya pakai laser ini, hilang. Begitu ke dokter, kaget dokternya. Ini bapak juga nggak pernah hasilnya bagus. Ini aku acung jempol dua, tak kasih ponten seratus. Dok, saya pakai ini. Oh, iya bagus banget ini. Nah, pemirsa. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda harus menggunakannya. Ibu Ratna juga sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ibu Ratna, harapan ibu apa? Saya bisa sehat-sehat selalu untuk melihat, khususnya anak saya yang kecil, si Viko, berhasil dalam hidupnya. Dan melihat anak saya yang nomor satu, berkeluarga. Saya bisa bermampaat, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Oke, jadi yang hari kita pelajari adalah, Pak Mirsa, ada dua teknologi yang bekerja berkesenambungan secara sinergi. Ada teknologi laser dan teknologi NMES. Teknologi laser memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi NMES ini menjaga kesehatan untuk syaraf dan otot. Dua-duanya bekerja sama untuk menjaga kesehatan kita. Bendanya kecil, ringan, portable. Selama Anda mau menggunakannya, Anda bisa merasakan manfaatnya. Mas Boyga, terima kasih untuk berbincangannya. Mas Boyga, terima kasih. Ibu Ratna sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat suami tercinta. Nah, Pak Mirsa, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana sinergi teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat, simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pak Mirsa, kita tahu bahwa kasih ibu ini sepanjang masa. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan ibu kita ataupun pasangan kita dengan cara kita mengajak mereka untuk hidup lebih sehat dan juga menggunakan teknologi low-level laser dan juga teknologi NMES. Dan pastikan teknologi laser yang Anda gunakan ini berasal dari alat kesehatan yang tepat, yang terbaik dan terdaftar resmi di pemerintah seperti akulaser persembahan dokter laser. Apalagi Anda cukup menggunakan akulaser ini serupa dengan dokter laser. Satu hari cukup dua kali saja, pagi hari dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga Anda juga bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain, satu keluarga bisa menjadi lebih sehat dan tentunya bisa lebih hemat. Dan tentu saja ketika Anda sudah memiliki akulaser ini, akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, Anda bisa hubungi nomor telepon yang tertera, ataupun Anda juga bisa langsung WhatsApp kami, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari akulaser. Terima kasih.